Intro Puluhan kelompok tani melatih jaya giri di kecamatan Lembang, Bandung, Barat mengikuti pelatihan budidaya dry lemon yang diolah dengan menggunakan mesin pengering canggih agar bernilai jual lebih tinggi. Pelatihan ini merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat petani pasca pandemi COVID-19. Pelokasi di kawasan Jalan Tangkuban Parahu, Kecamatan Lembang, Bandung, Barat Puluhan petani ini mendapat bimbingan dan arahan bagaimana cara memanfaatkan jeruk lemon agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sebanyak 50 petani di kelompok tani melatih jaya giri ini ikut dalam pelatihan budidaya dry lemon pada kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung, Barat. Para petani ini diberi ilmu bagaimana cara men-slice jeruk lemon kemudian men-sortir hingga tahapan pengeringan. Pelatihan ini dinilai sangat tepat guna terlebih dampak pandemi COVID-19 yang membuat matinya usaha para petani. Jadi kita di sini dalam kerangka satu memperkenalkan teknologi pangan dalam konteks pengeringan pengeringan hasil-hasil produk petanian. Jeruk lemon salah satu komoditi yang memang produk petanian yang selama ini diunggulkan oleh Bandung, Barat khususnya di GABG, di Lembang ini dengan produksi tanaman jeruk waktu itu di bimbing. Tapi kan sekarang ada jeruk impor, kemudian ini juga ini sehingga harganya anjlok. Nah, solusi daripada harga anjlok, segala macam adalah teknologi pengolahannya atau dengan teknologi pengeringan. Nah, pengeringan ini satu, dia lebih awet ya, lebih awet kemudian pasarnya juga lebih lebih suka dengan yang praktis-praktis sekarang kan ya kering yang ketiga kandungan nutrisinya tetap dia butuh kesehatan ini sangat bagus ya untuk cleaning dan kebutuhan pasarnya juga ini berapa banyak nih ya petani yang terlibat? Terlibat, disini kita coba ini ada sekitar 50 petani bukan hanya petaninya tapi termasuk istri-istrinya yang penggiatnya karena petaninya biasanya bapaknya kan nah, si istrinya ini lebih paham bagaimana jeruk yang bisa kita slice ini dengan potongan kering nah, yang kering itu yang kita ambil mungkin kita kebutuhan satu ya, kebutuhan serapan kita ini pengolahan kita per hari itu sekitar 120 kilo basah artinya dalam hitungannya 3 kali naik mesin jadi 8 jam, 8 jam, 24 jam jadi 24 jam, 3 kali, 3 kali kita harga 120 peran pemerintah tentunya untuk petani tempat lo sampai pengolahannya kita sangat mendukung sekali dan juga support dari sisi kudidaya kita juga sudah supporting baik dari sisi pening atau tumpuk lalu dari kebijakan bapak tapi yang memang ada ke pihakannya kepada petani tempat tinggi dan kemudian juga untuk gilirnya gilir kita sudah mulai mengembangkan pengolahannya baik untuk pengolahan lemonnya sendiri agar bisa bertahan lama dan juga sampai ke hilir sampai ke optaker siapa yang mau termasuk rekan kita Bu Putri salah satu calon optaker yang akan membeli produk-produk pengolahan lemon sayang kan karena memang disini banyak-banyak-banyak petani lemon terus terbuang jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan dan tidak juga kita support jadi kita lebih support dan caranya nanti apa di pasar kagumaran untuk sementara kita bekerja sama dengan Pak Kandis untuk di tempat-tempat wisata juga kita yang sudah bekerja sama itu dengan dosen bambu dan juga hotel-hotel yang ada di sekitaran sini dulu karena memang dengan permintaan yang banyak juga ini kita masih belum bisa memenuhi permintaan itu jadi kita juga mengajak petani yang memang awam supaya mereka memiliki manfaat kita juga bisa membantu hasil dari pengeringan lemon ini kemudian dipasarkan ke sejumlah tempat wisata cafe hingga hotel-hotel yang ada di Bandung Barat dari Kabupaten Bandung Barat Ibnu Rashad melaporkan ngapal dia terima kasih Terima kasih.